Hai terima kasih memiliki senara masih bersama kami namun saku dan dalam segmentasi berikutnya nih Habib Ali Ben Hussein akan menjelaskan kepada kita dalam waktu yang singkat tentang bagaimanakah sosok Rasulullah yang menunjukkan akhlak dan adab yang mulia silakan Habib Hai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabihamdihi yastaf tayuhu القلوب wabizikri hitat maine القلوب wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin sayyidil Arab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab amma baad pemirsa damai Indonesia ku hadirin majlis Rasulullah yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah tegala puji bagimu ya Arab bagaimana setiap kalimat hamdu adalah pembuka bagi jiwa kami agar kami berhak mendapatkan karuniamu karena pada siang hari ini kami berkumpul di rumahmu semata-mata untuk memuliakan kekasihmu Nabi Muhammad maka muliakan kami berkat kami memuliakan Nabi Muhammad segala puji bagimu ya Arab yang dengan menyebutkan namamu kau angkat nama kami kau terima salawat kami karena kami haturkan untuk kekasihmu Nabi Muhammad pada siang hari ini siang yang sangat mulia tiada satu hari besar di dalam Islam kecuali keberkahan daripada ini hari yang kita peringati karena tidak akan mungkin ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak akan mungkin ada Nuzul Al-Quran tidak akan mungkin ada Yawm Al-Arafah kecuali adanya hari kelahiran Nabi Besar Muhammad bin Abdillah salallahu alaihi wa sallam kemuliaan dan ahlak budi bekerti Nabi Muhammad selain parasnya yang sangat istimewa maka huluknya maka perangainya jauh lebih istimewa jauh lebih mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para ahli tareh mereka yang memperdalami tentang kemuliaan dan tentang ahlak sosok baginda Nabi Muhammad bin Abdillah maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di setiap sisi dari kehidupan Nabi Muhammad jikalah siapa yang paling berani maka Nabi Muhammad lah yang paling berani jikalah dikatakan siapa yang paling dermawan maka Nabi Muhammad lah yang paling dermawan jikalah dikatakan siapa yang paling tawabuk maka Nabi Muhammad lah yang paling tawabuk padahal beliau adalah kekasih Allah diriwayatkan ketika Rasulullah Fathul Mekah dimana pasukan ratusan ribu kaum muslimin ingin memasuki Mekah dan orang Mekah kafir saat itu tidak mampu lagi untuk membalas apapun kekuatan semuanya dimiliki oleh orang muslim sebagai seorang pemimpin Nabi Muhammad pernah terusirkan dari kota Mekah bahkan ketika beliau menoleh ke kota Mekah Demi Allah kata Nabi Muhammad Wahai Mekah kau adalah tempat di muka bumi ini yang paling aku cintai dan paling dicintai Allah seandainya wargamu pendudukmu tidak mengusirku maka aku tidak akan keluar dari kota Mekah ini tapi ketika Allah berikan beliau kesempatan menaklukkan kota Mekah dimana dengan pasukan yang sangat luar biasa bahkan Abu Sofian menyerah saat itu ketika melihat pasukan Nabi Muhammad di dalam riwayat jenggot Nabi Muhammad ujungnya menyentuh tanah tanda beliau jalan sambil berbungkuk ketika panji kemenangan dipegang tangannya ketika kebesaran berada di hadapannya ketika kemegahan sudah ada di genggamannya tapi Nabi Muhammad berjalan tertunduk hingga dalam riwayat ujung jenggotnya menyentuh tanah tanda beliau membungkuk ketika Fathul Mekah itulah ahlak budi pekerti Nabi kita Muhammad bin Abdullah sungguh beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ahlak manusia dari perbuatan keji menjadi perbuatan yang lebih beradab dari biadab menuju beradab dari yang kurang baik menjadi lebih baik diajarkan kita menjadi umat muslim yang saling menghargai sesama muslim yang saling menghargai sesama manusia bahkan terhadap binatang bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan kita diajarkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad bin Abdullah s.a.w. bahkan ketika kita ingin memotong sembilihan maka potonglah dengan sebaik-baik potongan yang tidak menyiksanya bahkan kepada hewan begitu rahmatnya Nabi kita Nabi Muhammad jadi sangat disayangkan bila ada umat di akhir zaman yang saling melihat saudaranya sama muslim dengan pandangan kebencian melihat saudaranya sama muslim dengan pandangan menghinakan melihat saudaranya sama muslim dengan pandangan mengejek bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bahkan Allah Habib Abdullah s.a.w. ketika diperintahkan keluar untuk mencari orang yang lebih buruk darinya dia tidak menemukan apapun besokan harinya diperintahkan lagi oleh orang tuanya carilah yang lebih buruk darimu maka dia bilang hewan pun jauh lebih baik dariku bahkan Uwes Al-Qurni ketika coba mencari makanan di tempat pembuangan sampah agar tidak tersiksa kalau masih ada penduduk bangsa Al-Qurni yang malam itu tidak makan dia coba bersihkan makanan dan diberikan kepada mereka yang tidak mampu saat itu ada seekor anjing datang anjing tadi datang kata Uwes Al-Qurni sampai saat ini kau makanlah bagianmu dan aku akan makan akan mencari dari sini aku tidak akan mengganggumu karena sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang jauh lebih baik antara aku dan kau wahai anjing nanti jikalah aku dapat melewati sirat dengan selamat maka aku termasuk hamba Allah yang selamat tapi jikalah aku terjungkir dalam jurang api neraka maka aku termasuk hamba Allah yang celaka dan durhaka pemirsa damai Indonesia ku mudah-mudahan dengan momentum pada hari ini 12 Rabiul awal kita mendapatkan kenekmatan iman kenekmatan Islam karena betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri bahkan ada apapun yang ada di alam ini Masya Allah luar biasa sekali apa yang baru saja disampaikan oleh guru yang kita cintai bisa jadi akan ditulis beribu-ribu buku untuk menggambarkan keagungan adab dan ahlak Rasulullah SAW dan satu hal yang patut kita teladani adalah pada saat Rasulullah memimpin bagaimanakah sesungguhnya sosok manusia mulia ketika memimpin berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah tetap bersama kami saat lagi saya Ahmad Al-Misri akan menjelaskannya untuk anda damai indonesi aku